Jumlah kucuran dana desa di Kabupaten Batanghari pada tahun 2019 terjadi peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Anggaran yang diperuntukkan bagi 110 desa ini terjadi peningkatan sekitar 8,6 miliar rupiah lebih. Dari tahun 2018 lalu, berjumlah 88 miliar rupiah, kini meningkat menjadi 96 miliar rupiah lebih. Meningkatnya jumlah kucuran dana desa ini dinilai sangat efektif dalam pemberdayaan masyarakat desa, baik dari segi infrastruktur dan peningkatan pendapatan masyarakat. Untuk jumlah penyaluran, masing-masing desa akan menerima dengan jumlah yang bervariasi, yakni sesuai dengan jumlah penduduk dan luas wilayah desa itu sendiri. Setelah PBN di Ketua Palu, berkena anggaran besaran atau pagu dana desa untuk tahun anggaran 2019, Kabupaten Batanghari bertambah sebesar 8,6 miliar rupiah, 8,6 miliar rupiah lebih untuk 110 desa. Dari anggaran semuanya berapa itu Pak? 88. Pirdana Atriu, Jambi TV Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.